Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ruda TPM Selama siang ini Ruda TPM berada di stasiun Pasar Senin teman-teman Tanggal 17 Maret 2023 hari Jumat teman-teman Kita ingin eksplor di sekitar Pasar Senin stasiunnya ya teman-teman Nah teman-teman Ruda TPM baru selesai transit dari jalur 6 Kita melewati underpass untuk masuk ke laja atau halaman dari stasiun Pasar Senin ya teman-teman Nah teman-teman saya sudah berada di pintu barat Stasiun Pasar Senin teman-teman Pukul sekitar pukul 2 siang teman-teman Cukup rame Nah Stasiun Pasar Senin merupakan stasiun pemberangkatan dan ketibaan hari untuk perjalanan ke ajarak jauh teman-teman Stasiun yang cukup luas selain gambir tentunya teman-teman ya Kita coba lihat ke sisi lain Nah ini untuk keberangkatan Tiket pemilik tiket luar kota teman-teman Jadi bisa boarding passnya dicetak di pintu masuk sini teman-teman Cetak tiket ya Nah seperti kita ketahui teman-teman Dalam beberapa waktu kita akan memasuki Ke awal puasa teman-teman Bulan Ramadan hitungan hari lagi Tentu saja Kesibukan di stasiun Terutama untuk keberangkatan luar kota semakin meningkat ya teman-teman Karena banyak yang mudik tentu saja Ada acara munggah Atau mungkin nanti dalam beberapa waktu kedepannya juga ada mudik untuk hari raya teman-teman Nah di stasiun Senin merupakan Stasiun kedua tentu saja dari setelah gambir Yang menjadi titik pemberangkatan untuk ke arah timur teman-teman ya Ada Cirebon tentu saja yang paling dekat Ada Purokerto Ada Semarang Ada Solo Ada Yogyakarta Surabaya Malang Kutoarjo Dan Kediri tentunya masih banyak kota destinasi di area timur Nah untuk stasiun pasal Senin ini adalah keberangkatan untuk umumnya kereta ekonomi ya teman-teman Sementara untuk kereta eksekutif Biasanya basisnya ada di Gambir ya teman-teman Nah untuk KRK Komuter Hanya ada di jalur 6 Diakses melalui jati negara tentunya teman-teman Sedangkan untuk arah sebaliknya yang berasal dari Stasiun Manggare ataupun Kampung Bandan Tidak bisa berhenti Mereka lanjut ke stasiun di selatan Atau berhenti di sebelumnya di stasiun Kemayoran ya teman-teman Di sebelah kanan area tunggu dari penumpang dan calon penumpang tentunya Di sebelah kiri juga ada area tunggu untuk loket penumpang ke ajarak jauh ya Baik yang mengantar maupun yang menjadi penumpangnya sendiri Sedangkan bila sudah masuk ke area tunggu di dalam adalah merupakan area terbatas Yang sudah memiliki tiket Atau sudah mencetak tiket di Pintu masuk ya teman-teman Jadi ada Sekarang sudah cukup banyak Cara untuk mendapatkan tiket teman-teman ya Ada KAI Akses Aplikasi milik PT KAI Ada juga Aplikasi dari E-commerce tentunya teman-teman ya Yang Menyediakan juga Line atau channel untuk Pemasaran tiket KAI Ada juga Mobile banking teman-teman Seperti mandiri Menyediakan Channel untuk Penjualan tiket Jarak jauh Ya teman-teman Ada Fitur suka di Mobile banking dong mandiri Dan kemudian Setelah dibayarkan Bisa dicetak atau di Print out Boarding pas di sekitar pintu masuk Keberangkatan ya teman-teman Nah teman-teman yang Mudik ke arah Timur Mungkin sudah Reservasi Nah Banyak sekali nih teman-teman yang Berkegiatan Untuk mudik sepertinya ya Mungkin dalam rangka Jelang kuasa Biasanya ada Munggah ya teman-teman Jadi sudah sangat terlihat Traffic di Sekitar stasiun Senin ya teman-teman Nah ini di Sisi lainnya teman-teman Ada Tempat Mengantri untuk Taksi Bluebird Group teman-teman ya Berada di sebelah barat dari Pelaja Kemudian di Kesebelah kiri adalah pintu keluar Untuk Teman-teman yang drop off Membawa kendaraan ya Sedangkan di sebelah barat Ada plaza Pasar Senin yang Sudah direpitalisasi Merupakan paket kerjasama Yang pertama antara PemperpedKI Jakarta Dengan PT KAI Di tahun 2020 Teman-teman ya Jadi adalah kerjasama Dua pihak PemperpedKI dan PT KAI Untuk Kravitalisasi Kawasan integrasi Di paket pertama tersebut Salah satunya adalah Stasiun Pasar Senin Ada juga Stasiun Tanah Abang Stasiun Sudirman Dan stasiun Juanda Jadi sekarang sudah cukup nyaman ya Teman-teman Jadi Beberapa modal Yang terintegrasi Di tata Di sekitar Pasar Senin Stasiun Pasar Senin ini Sehingga Tidak lagi kumuh ya Teman-teman Nanti coba kita eksplor juga ke arah barat Sebuah keberhasilan dari PemperpedKI dan KAI Di lima tahun terakhir Yang menata Kawasan integrasi Stasiun ya Teman-teman Nah di pintu Salah satunya Pintu satu ini Teman-teman Ada jalur Jaya Baya Berangkat Pukul 16.45 Dan Ada Jalur khusus Untuk mengakses Ke armada Atau ke Bording Dan pengantar Tidak bisa melewati Sampai batas Di depan ya Teman-teman Cukup di Pintu masuk ini Selebihnya adalah Menggunakan Pas Atau tiket masuk ya Atau khusus Untuk penumpang Nah ini teman-teman Salah satu hasil Reptilisasi adalah Ada signboard Kita coba menuju Ke Pelaja Nah ini teman-teman Pemandangan dari Pelaja Ke arah Bangunan dari Stasiun Pasar Senin Teman-teman Yang Sekarang sudah cukup Representatif Ada Area tunggu Untuk Kendaraan Baik taksi Maupun Pengunjung Teman-teman Nah ini salah satu Bagiannya teman-teman Ada Pelaja Teman-teman ya Dan Koridor juga Teman-teman Nah di depan Sasiun Pasar Senin Adalah Dulu Disebutannya Proyek Senin ya Teman-teman Jadi Pasar Jaya Termasuk Di dalamnya Sekarang sudah Direpitalisasi Teman-teman Jadi sekarang Sudah relatif Tertata Namun Tentu saja PKL Tentu saja Menjadi problem juga Harus Di Tetap Diawasi ya teman-teman Nah ini teman-teman Pemandangan Ke Pasar Senin Sasiun Pasar Senin ya Sudah Semakin baik Sejak direpitalisasi Kerjasama PT KI dan Pemperiwetiknya Jakarta Pada tahun 2020 Paket pertama Kerjasama ya teman-teman Kita kembali ke area Kedatangan dan Pemberangkatan Luar kota Teman-teman Untuk Mencari Hal-hal menaik lainnya Ada kuliner Barangkali kita coba ya Nanti Nah Sudah ada E-News Jadi Momen-momen Di Awal Ramadan Tentu saja menjadi Liputan media Teman-teman ya Termasuk nanti Menjelang mudik Sesi mudik ya Pada 10 hari terakhir Ramadhan Teman-teman yang berasal dari Timur Barangkali Pulau Jawa Area Timur Jawa Tengah dan Jawa Timur Tentu saja sudah Prepare Jawa-Jawa Hari Membeli tiket Secara online Barangkali Di multi platform yang tersedia Yang bekerjasama dengan PT KI ya Sudah sangat ramai teman-teman Kita coba lihat ke utara Ada apa di sebelah utara Jadi Di rupanya Loket Kereta jarak jauh Masih tersedia Nah ini di sebelah utara Dari area tunggu Teman-teman Adalah Ticket counter Atau Loket Ke jarak jauh Berikut ada Macem-macem ya Area komersial Teman-teman Nah ini untuk Jona drop off Antara jemput penumpang Di sebelah utara Teman-teman Jadi tidak mengganggu Traffic dari Penumpang keluar masuk ya Berada di utara Ramen D-shirt Snack Password Nah ini untuk Karya keluar teman-teman Fitut keluar Nanti bertemu dengan Terminal Pasar Senen Terminal Senen Teman-teman Nah ini Di depan ada Terminal Pasar Senen Terminal Senen Ada beberapa Trajek yang hubungkan ke Tasiun Ternak Abang juga Ada ke Blok M Jadi cukup banyak teman-teman Termasuk Bis Transjakarta Listrik ya Relatif Terhubung ya teman-teman Jadi ada Jalur yang sudah Terintegrasi untuk Perpindahan moda Termasuk juga koridor Untuk Kejalan kaki Nah ini koridor untuk Kejalan kaki teman-teman Nah ini Layanan untuk Pembelian Tiket ke Ajar Jawa Teman-teman Ada di ruangan khusus ya Coba kita intip Seperti apa di dalam Nah ini teman-teman Ketersediaan Atau available Tiket Ada ke Kutawarjo Ada ke Solo Ada ke Yogyakarta Teman-teman Pajar utama Yogyakarta Ada ke Surabaya Ada ke Surabaya Cukup banyak teman-teman Ada ke Malang Majapahit Teman-teman Kurokerto ada Serayu Ada ke Garut Cikurai Ini teman-teman Ada ke Semarang Tentunya Ini pembelian Secara offline Di loket ya teman-teman Dan di sekitar loket juga ada Untuk Cetak Atau boarding pass Teman-teman Yang nanti Ada tempat duduknya Teman-teman Saja Di Di tiket Keluar Hanya menggusuk Memasukkan Kode boarding pass Lalu Outputnya adalah Tiket yang Offline Atau tercetak Ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Suasana Bila teman-teman Tidak berkenpatan Melalui online Bisa dilakukan penjualan langsung Go so Jadi Pembelian on the spot ya Suasananya seperti ini teman-teman Nah teman-teman Jadi ada Masa reservasi tiket Untuk Angkutan lebaran Ada Sebelum Hari Raya Dan Setelah Hari Raya Sudah bisa Dipesan Mulai 10 Maret Untuk yang Kepulangan Sedangkan Untuk Keberangkatan Sudah mulai Dipesan Tanggal 26 Februari Yang lalu Nah teman-teman Suasana Di area Tunggu Di sektor Utara Dari Sampasasenen Untuk Penumpang Dan calon penumpang Yang menunggu Waktu Keberangkatan Untuk Masuk ke area Tunggu Di Dalam ya Menjelang Keberangkatan Jadi area ini Masih area terbuka Namun Di Selada Entry Tentu saja Non penumpang Tidak bisa lagi masuk Hanya yang Calon penumpang Yang bertiket Yang diizinkan masuk Jadi seperti di Bandara teman-teman ya Ada area Terbuka Ada area yang Sebatas Untuk Penumpang Bertiket Jadi sudah Lumayan Tertata Terlebih lagi Kawasannya sudah Di Repetilisasi Pijasama dengan Pemerintah daerah DKI Pada tahun 2020 Untuk Kawasan drop off Dan Kawasan pick up Ya teman-teman Terutama Kendaraan Penumpang Kendaraan Daring Jadi relatif Sudah Tertata Lebih baik Teman-teman Sudah Sangat sibuk Teman-teman Ada Ketibaan Kereta yang datang Dari arah timur Tentunya Coba kita ekspor Kesebelah selatanya Teman-teman Selesaannya Seperti apa Nah ini Penumpang Area temunggu penumpang Di sebelah selatan Termasuk juga ada Area drop off Teman-teman Di sisi selatan Ya Nah ini teman-teman Ramai sekali Keberangkatan Menjelang sore hari Jadi banyak Kereta luar kota Yang diberangkatkan Menjelang sore hari Teman-teman Nah ini Pemandangan Untuk Pintu masuk Di selatan Teman-teman Untuk kendaraan Penjemput Kendaraan yang Mengantar juga Termasuk juga Kendaraan daring Teman-teman Khusus kendaraan Roda 4 Nah ini teman-teman Jena turun naik penumpang Di sebelah selatan Area tunggu Dari Stasiun Pasar Senin Teman-teman Ini area tunggu Selatan Pasar Senin Nah di sekitar Area tunggu Pintu selatan Teman-teman Ada juga Musola Yang Bisa dipergunakan Untuk teman-teman Yang Jatuh tempo Untuk Beribadah Teman-teman Mungkin Sholat luhur Dan sholat asar Bisa dilakukan Di Musola ini Adanya di posisi Di selatan Di tempat Area tunggu Di Menjelang Keberangkatan Juga ya Pintu selatan Teman-teman Nah ini pintu selatannya Menghadap ke Jalan raya Di Senin Teman-teman Di seberang Ada Gor Senin Teman-teman Milik PropdKI Jakarta Kita coba kembali Ke Arah KRL Teman-teman Untuk Menuju Ke Tanah Abang Nah jadi ada Jalur khusus Yang Untuk Perlintasan Penumpang KRL Teman-teman ya Jadi tidak masuk Ke Sebelah Entrynya Di sebelah Kanan ya Mepet Dari pintu selatan Nah keberangkatan KRL Ini loket Komuter lainnya Teman-teman Nah melari underpass Teman-teman Kita menyeberang Ke Line 6 Yang posisinya Dari Selatan Ke Utara Sementara Untuk Perjalanan Luar kota Ada di Line 123 Teman-teman Peron 6 Teng Tengah Tengah Nah, ini posisi dari jalur 6 Melihat ke arah barat, teman-teman Ada kereta luar kota Yang akan berhenti Nah, teman-teman, jadi yang ingin menuju ke Stasiun Versa Senen Atau meninggalkan Stasiun Versa Senen Komuter lain berada di jalur 6 Tentu saja hanya ada satu arah Yang dari arah selatan dari Stasiun Gang Sentyong Sementara dari sisi utara KRL hanya melintas saja, teman-teman ya Yang dari arah Stasiun Kemayoran Jadi tidak berhenti di Stasiun Versa Senen Lokomotif langsil dari jalur 4 ke jalur 5, teman-teman Jadi berpindah Yang semula mengarah ke barat, ke utara Sekarang mengarah ke selatan, teman-teman Kereta Gumarang menuju ke Surabaya, ya teman-teman Surabaya Pasarturi, ya teman-teman Melewati Semarang Rangkaian dari kereta Gumarang, teman-teman Dari Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasarturi Cukup panjang, ada 16 rangkaian Belum termasuk loko, teman-teman Jadi sekarang memang Menjadi andalan juga, teman-teman ya Rangkaian dari kereta, tentu saja Untuk jarak jauh Yang mengarah ke timur dari Jakarta atau Jawa Barat Nah sekarang posisi loko-nya sedang berpindah Atau langsir menuju jalur 4, teman-teman Eh jalur 3, teman-teman Jalur 4 dari 5, tentu saja Disambungkan kembali Untuk posisi mengarah ke selatan, teman-teman Nah sudah tersambung kembali Lokomotif yang semula berada di utara Berpindah di selatan, teman-teman Jadi kereta-kereta yang mengarah ke timur Yang berasal keberangkatannya dari Pasar Senen Pasar Senen ini Rata-rata adalah bisnis dan ekonomi, teman-teman ya Sementara yang eksekutif Berada di stasiun Gambir ya, teman-teman Jadi tidak menumpuk Untuk dua kelas kereta yang berbeda Jadi sudah lama sepertinya Diberlakukan untuk stasiun Pasar Senen adalah Kelas bisnis dan ekonomi dalam satu rangkaian Sementara di Gambir adalah Umumnya adalah bisnis dan eksekutif Tentu saja teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!